Intro SMK Negeri 2 Simpang 4 siap melaksanakan ujian nasional secara online tahun ini Kesiapan ujian nasional secara online ini disampaikan Kepala SMK Negeri 2 Simpang 4 Ribut Giono saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini Menurut Ribut jika memang pelaksanaan ujian nasional secara online ini dilaksanakan di sekolah ini Maka dirinya memastikan SMK Negeri 2 Simpang 4 siap menyelenggarakan ujian nasional online bagi siswanya Untuk itu sejumlah persiapan pun tengah disiapkan diantaranya ketersediaan unit komputer Dengan jumlah peserta ujian nasional 370 siswa Maka setidaknya dibutuhkan sebanyak 125 unit komputer untuk bisa melaksanakan ujian nasional secara online ini Pembu saat ini sarana prasarana kami bisa dibilang terbatas Namun demikian dalam kurun waktu satu bulan ini Saya selaku pimpinan manajemen di lembaga ini akan menyediakan dengan berbagai macam upaya Karena rasio peralatan yang harus dipenuhi dalam ujian online adalah 1 banding 3 untuk komputernya Oleh sebab itu beberapa kekurangan yang ada akan kami siapkan sejak sekarang Hingga menjelang ujian nasional nanti dilaksanakan Sementara itu ditanya terkait kesiapan para siswanya menghadapi ujian nasional tahun ini Pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan bagi siswa Di antaranya melalui bimbingan belajar maupun pelaksanaan tryout ujian nasional Kami sudah menyiapkan tim bagaimana agar anak-anak kelas 12 itu disiapkan mentalnya Disiapkan akademisinya untuk siap menyelenggarakan ujian nasional pada tahun 2015 Di samping ada beberapa tambahan-tambahan kelompok belajar atau kelompok kerja dari teman-teman Berupa pokja pro-indomating atau klinik pro-indomating yang disana Anak-anak yang masih merasa kurang kemampuan di bidang ujian nasional Maka mereka akan ditambahkan dalam bahasa kami vitamin edukasi Bagi mereka yang masih membutuhkan tambahan-tambahan pembelajaran Meski ujian nasional tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa Namun dirinya menekankan kepada siswa untuk tidak lengah menghadapi ujian nasional ini Untuk itu pihak sekolah telah memasang sepanduk berukuran besar Yang berisi pengumuman kategori nilai hasil ujian nasional Mulai dari nilai sangat baik hingga nilai kurang Ini dimaksudkan agar siswa menyiapkan diri menghadapi ujian nasional Ujian nasional dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 April mendatang Dengan tiga mata pelajaran yang diujikan Yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Indonesia